Kayak saya omelin kan, kok ini bisa naik sih orang asing ke atas gitu sementara ini ruangan kan VIP yang harusnya memang terjaga dengan ketat kan harusnya telepon dulu kan ada telepon di kamar kan kak gitu mau terima atau enggak dan SOP-nya juga sudah aku bikin surat pernyataan bahwa tanda tangan tidak ada besukan dari SOP rumah sakit tersebut. Tau-tau dia bawa sajam gitu kan senjata tajam aku dibu** atau aku di apa-apain gimana. Atas dasar ya perampasan dan pengancaman. Terus dia ada voice note-voice note juga yang menyatakan bahwa nanti rumah aku mau dibakar lah. Mau dihabisin. Mau dihabisin. Biarin aja dia m***** lah kok. Inilah dia The Real Rumah We Are 321 Close The Hordang. Oke, kita bersama Henny Mona dan juga pengacaranya. Mas Tunggal ya. Mas Tunggal Nugroh. Oke, jadi kita lihat dulu ada artikel berikutnya dimana Henny Mona berseteru dengan sebuah rumah sakit ya. Oke, kita lihat. Henny Mona mantan istri Sanditumewa gugat rumah sakit karena merasa terancam saat dirawat. Waduh. Henny Mona jalani sidang gugatan di RS swasta. Siapkan petitum untuk mediasi. Henny Mona hadapi sidang perkara privasi bocor dan pengancaman. Oke, ini ceritanya gimana? Sampai menuntut rumah sakit itu apa? Karena malprakteka atau dirugikan karena apa gitu? Bukan kak, jadi kan waktu itu aku dirawat. Nah sebelum dirawat itu kan pasti di ruangan UGD dulu ya. Oke. Di ruangan UGD itu aku bikin surat pernyataan bahwa tidak ada besukan sama sekali. Karena memang SOP-nya dari pihak rumah sakit seperti itu gitu. Bahwa tidak boleh ada besukan. Oke. Jadi yang membuat surat pernyataan kamu sendiri? Dari pihak rumah sakit SOP-nya seperti itu. Terus aku tinggal tanda tangan surat pernyataan gitu. Oke. Terus? Terus akhirnya suatu ketika ada orang datang ke ruang perawatan aku gitu loh. Ya. Tanpa diketahui sama aku sama sekali. Dan disitu aku diancam. Terus juga handphone aku dirampas seperti itu. Maksudnya kamu lagi di dalam rumah sakit dirampas handphone-nya gitu? Iya. Di ruangan perawatan. Jadi kayak dirampok dong? Iya. Kayak gitu lah. Lagi di rumah sakit dirampok gitu? Iya. Kayak gitu. Diancam orang? Iya. Siapa yang ngerampas ini siapa? Jadi aku ada partner bisnis gitu. Nah partner bisnis aku memang kami ini kena tipu lah gitu kan. Dan dapat ceknya cek kosong. Dan yang nyipu ini sudah menjadi tersangka di Polres Jakarta Timur. Kayak gitu. Nah temenku ini nggak sabar gitu. Aku bilang ya. Partner kamu nih. Partner bisnis kamu. Iya partnerku. Jadi intinya kamu bisnis berdua sama-sama ditipu nih? Iya gitu. Oke. Uang berdua? Iya. Kayak gitu kak. Ya udah akhirnya partner aku tiba-tiba muncul lah di ruangan aku. Dan dia langsung ngerampas handphone aku gitu. Terus saat itu aku disuruh bikin surat pernyataan lah seperti itu. Yang dimana berkali-kali lipat dari yang dipakai sama partner kita gitu loh kak. Oke. Jadi yang saya tangkap kamu merasa dirugikan karena saat dirawat di rumah sakit tiba-tiba ada orang yang masuk tiba-tiba. Iya. Yang seharusnya tidak gitu kan? Iya benar. Nah pertanyaannya. Kenapa yang ditutup di rumah sakit nih? Bukan si orang yang ngerampas dan ngerampok dalam rumah sakit gitu gitu. Yang ngerampas dan itu partner aku tuh udah di LP-in kak. Kita udah bikin LP. Ya kita gak tau namanya ngerampas atau ngerampok apa ini? Iya. Ya coba kan ibaratnya kayak gimana ceritanya nih? Udah aku... Gak bisa dirampas sih gimana? Dirampasnya diambil aja gitu. Yaudah ini handphonenya diambil aja gitu buat jaminan apalah segala macem kayak gitu. Perampasan sama perampokan sama gak? Dua handphone aku. Beda ya? Oke. Jadi kita namakan saja dirampas ya? Iya. Oke. Iya. Itu juga udah di LP-in. Udah di LP-in. Kemarin udah saksi-saksi dan juga udah diminta CCTV juga. Dan sampai akhirnya kita nuntut pihak rumah sakit lah. Karena kan privasi kan terganggu kayak gitu loh kak. Dan saat itu juga pihak rumah sakit premier JT Negara tuh gak ada sama sekali bisa menghadang itu orang gitu. Sampai akhirnya aku telepon Pores Jakarta Timur. Tuh orang ini masuk ke ruang perawatan UGD ya Bapak? Enggak ke ruang perawatan VIV aku. Masuk ke atas? Iya masuk ke atas gitu. Oke kenapa orang yang ngerampas itu gak kamu laporin juga? Udah. Udah? Udah aku LP-in. Udah? Udah. Atas dasar? Atas dasar ya perampasan. Dan pengancaman. Dan pengancaman. Oh jadi kamu di dalam kamar rumah sakit dirampas? Harta benda kamu berarti ya? Iya gitu. Dan diancam di situ. Diancamnya seperti apa? Diancamnya. Pokoknya gue gak mau tau ya. Pokoknya lu ini handphone gue ambil katanya. Kayak gitu kan. Terus lu harus bikin surat pernyataan. Seperti itu lah Kak. Pokoknya kalau enggak nanti gue akan ramein gitu-gitu lah Kak. Pokoknya gitu. Terus dia ada voice note juga yang menyatakan bahwa nanti rumahku mau dibakar lah kayak gitu Kak. Kayak gitu-gitu. Oke. Rumah kamu mau dibakar? Oke. Di voice note. Itu pernyataan dari? Dari yang kita laporin. Oke. Bilangnya apa aja? Rumah kamu mau dibakar terus? Terus apa lagi? Mau dihabisin. Mau dihabisin. Biarin aja dia m***** lah waktunya. Gitu-gitu lah Kak. Berarti mau dibakar dong kalau mau dijatuhnya ada ancaman. Kalau biarin aja m***** gitu? Iya. Ada ancaman. Gitu. Nah. Pertanyaannya nih. Emang kamu lebih-lebih titik berat kamu tuh lebih ke yang ngerampas kamu apa ke rumah sakitnya? Dua-duanya Kak. Oke. Rumah sakit itu apa? Sejauh apa? Karena apa kesalahan dia? Apa mungkin dia cuman kayak kesalahan prosedur tiba-tiba orang main masuk aja apa gimana? Iya. Jadi gini Mas Uya. Sebelum Mbak Heni ini mengalami hal ini, mengalami kejadian di malam tanggal 16 Agustus itu. Mbak Heni itu kan udah tanda tangan yang namanya kayak general consent ya mungkin sebutannya istilahnya. Itu adalah pernyataan bahwa yang bersangkutannya bersedia di rawat disitu tanpa di besuk. Karena waktu itu Mbak Heni juga bilang, suster disitu juga nanya, gue kalau mau rawat sini nggak bisa di besuk loh. Makanya beliau ini bersedia gitu. Nah kemudian atas dasar aturan-aturan itu antara pasien dan rumah sakit itu diatur juga di undang-undang konsumen Mas Uya. Bahwa yang namanya konsumen itu satu berhak komplain dulu kan. Iya bener. Atas apa yang dialami kejadian kok apa yang saya beli kok nggak sesuai nih sama yang saya dapat. Iya. Perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 nggak masalah ya. Ada bunyinya disitu. Kemudian berangkat dari situ Mbak Heni merasakan hak-haknya dilanggar kan. Nah, antara pidana dengan undang-undang konsumen itu kan satu hal yang terpisah. Makanya ketika pelaku yang inisial out tadi, yang terlapor itu tadi, itu dilaporkan dengan pasal 368, ayat 1. Oke, iya. Unsurnya adalah, pokoknya ada satu hal, harta benda milik seseorang bukan miliknya, itu untuk menghapuskan utang atau piutang kayak gitu. Iya, mengambil secara paksa ya. Nah yang kedua kalau undang-undang konsumen sendiri, Mbak Heni ini sebagai konsumen punya hak-hak yang rumah sakit harusnya juga menjelaskan. Nah, waktu itu sampai akhirnya dilaporkan dengan pasal undang-undang perlindungan konsumen itu kenapa? Karena udah sempat komplain lho? Udah. Oke, komplainnya gimana? Karena pertama kita somasi, somasi satu, itu lawyarku dengan pihak rumah sakit sudah ketemu. Dan beberapa kali ya, pertemuan dan somasi kedua juga. Sampai akhirnya ya, karena dari pihak rumah sakit juga kayak kurang etikat baiknya kurang ya, Kak. Seperti apa kurangnya? Jadi responnya tuh lambat sekali seperti itu, Kak. Sampai akhirnya seharusnya kan mengirimin karangan bunga itu bukannya satu bulan setelah aku selesai dirawat gitu dan somasi satu dilayangkan kan. Seharusnya kan sebelumnya kalau memang etikat baik dia sudah kirimin karangan bunga. Iya, kirimin karangan bunga. Apa tulisannya? Isinya tuh, mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan semoga lekas sembuh. Tanggal 16 Septembernya. Oh, sebulannya? Pada saat itu udah sembuh? Sudah, Kak. Udah jauh. Semoga lekas sembuh. Berarti itu mendoakan. Aku tanya lagi. Kayak termesu ya? Iya, terus bawahnya manajemen rumah sakit premier kayak gitu. Jadi memang kayaknya tuh aku kayak, harusnya kan mereka datang lah dengan etikat baik kan seperti itu ya. Terus caranya juga seperti apa gitu. Kak, aku ini gak ada sama sekali gitu. Tapi akhirnya mereka minta maaf gak? Iya, minta maaf. Terus kenapa gak dimaafkan? Ya, kan kita ada undang-undang, Kak. Coba kalau misalnya pada saat itu, malam itu, kalau misalnya si AO ini bawa senjata tajam, bisa apa? Gitu loh. Kan mereka gak tau gitu security-nya gimana gitu di dalam situ. Kan kita sementara aku dalam keadaan infos, terus dia gitu juga darah aku sampai naik ke atas. Kan kayak gitu, Kak. Oh jadi naik ke atas. Oh iya, naik ke atas. Oke, pertanyaannya adalah artinya waktu dia naik ke atas kan ribut tuh di kamar. Iya. Itu ada yang minta tolong gak? Saya minta tolong kan ada mbakku juga kan. Yang dateng siapa ke dalam? Yang dateng saat itu suster. Suster, habis itu juga dari pihak rumah sakit juga susternya juga gak ada inisiatif sama sekali untuk panggil security. Akhirnya mbakku turun ke bawah, lari-lari panggil security. Security dateng? Security tuh dateng. Dan mereka bilang, saya gak tau mereka, kayak saya omelin kan, kok ini bisa naik sih orang asing ke atas gitu. Sementara ini ruangan kan PIV yang harusnya memang terjaga dengan ketat. Kan harusnya telepon dulu, kan ada telepon di kamar kan, Kak gitu. Mau terima atau enggak. Dan SOP-nya juga sudah, aku bikin surat pernyataan bahwa tanda tangan tidak ada besukan dari SOP rumah sakit tersebut. Kok ini bisa naik? Mereka bilang, kita juga gak tau tiba-tiba ada di kamar gitu, kan gimana coba, Kak? Oke. Masa tiba-tiba gak tau kan? Tapi diusir gak? Akhirnya diusir itu karena aku nelfon Polres Jakarta Timur. Oke, saat pump security itu tidak... Gak bisa berbuat apa-apa. Sama sekali gak bisa usir? Sama sekali gak bisa usir. Iya, Kak. Kenapa? Oke, apa? Apa yang dilakukan mereka apa saat itu? Mereka cuma, iya Bu, sabar ya Bu. Sabar kan sampai akhirnya aku keluar dari ruang perawatan. Oke, saya ngerti. Saya pikir security itu naik, bisa turun gitu ya. Iya, betul. Apa kira-kira yang membuat security itu tidak bisa membuat turun? Gak paham, Kak. Gak paham. Sampai akhirnya aku telfon, terus akhirnya pada malam itu anggota lima orang datang ke rumah sakit premier. Ya akhirnya handphone aku baru diserahin. Dan yang lucunya lagi anggota mau naik ke atas itu gak boleh, Kak. Oh. Masih gak boleh. Gak boleh masuk ke ruangan perawatan aku gak boleh, Kak. Jadi pas anggota polisi datang malah gak boleh. Malah gak boleh. Malah bilang izin dulu sama Ibu Heni katanya gitu. Mungkin dia udah ngikutin instruksi kamu kali. Oh, sekarang harus izin. Tadi kan belum gitu. Wah, kayaknya kan lucu gitu. Sampai akhirnya aku tegur lah kepala suster pada malam itu sama security. Kepalanya? Oh, atasannya. Ya gitu. Sampai akhirnya loh kok orang asing boleh masuk, anggota polisi gak boleh masuk kan aneh gitu. Tapi suster kan gak ngerti juga kan. Harusnya kan security kan. Nah suster di, aku kan di lantai 8. Nah suster di lantai 8 itu di lobbynya pun mereka bilang, kita gak tau katanya gitu. Kalau ada orang, coba gimana Kak? Tau-tau dia bawa sajam gitu kan. Senjata tajam, aku di **** atau aku di apa-apain gimana. Oke. Jadi ini intinya kenapa kamu ngelaporkan adalah karena ketelidoran. Yang pada saat itu ada potensi kamu bisa terluka ya. Iya. Berarti gitu ya. Iya Kak. Sekarang berarti udah sampai mana sidang ini? Kemarin sih sidang pertama dilanjutin sama mediasi. Mediasi. Mediasi itu kan ya para pihak ya. Cuma disayangkan aja sih kemarin prinsipal saya ini klien saya Mbak Henny datang. Saya dampingin juga tapi dari pihak RS gak ada yang hadir. Gak ada yang hadir? Hanya kuasa hukumnya aja. Oh kuasa hukumnya akhirnya ada bicara mediasi apa? Ada di mediasi itu memang dihancurkan oleh mediator untuk ya udah dibahas lah. Gak perlu kita terlalu ngikutin aturan yang 30 hari itu. Iya. Kalau bisa secepatnya diselesaikan. 30 hari apa? 30 hari tenggat waktu mediasi. Oke. Tanggat waktu diatur itu emang. Kalau bisa sebelum 30 hari kita bisa selesaikan. RJ jadi? Beda? Apa itu RJ? Restorative justice. Beda. Beda. Kalau ini emang aturan mediasi aja gitu. SEMA lah kita sebutnya. Oke. Nah kalau bisa jangan sampai lewat 30 hari sebelum 30 hari. Makanya kemarin dikasih waktu 7 hari. Oke. Minggu depan harus ada output nih diantara kedua belah pihak. Harus bagaimana dan maunya apa. Ini sibangnya di mana kemarin? Di pengalaman negeri Jakarta Timur. Jakarta Timur. Iya karena lokasi Jakarta Timur. Iya Kak. Lokasi Jakarta Timur. Oke. Nah terus jadi apa yang diharapkan sama Mona dan juga pengacara? Yang diharapkan sih ya supaya ini aja sih Kak. Maksudnya undang-undang konsumen itu memang diterapkan ya di Indonesia. Iya. Kalau enggak mungkin percuma juga. Karena saya setuju sih. Kalau dalam arti kata undang-undang perlindungan konsumen secara luas gitu kan. Iya. Kita sebagai konsumen di Indonesia ini dalam hal apapun ya. Betul. Itu jauh dari kata dilindungi gitu ya. Iya. Makanya kan ini kan aku juga maksudnya ini kan buat mungkin banyak juga orang-orang di luar sana kan Kak ya. Yang mungkin mereka juga sama diperlakukan seperti aku. Mungkin mereka juga enggak berani speak up ya. Ini sih aku mudah-mudahan perlindungan konsumen di Indonesia itu bisa lebih baik lagi. Dan menjadi contoh bahwa jangan pernah takut kalau kita jadi konsumen dan kita diperlakukan tidak baik ya. Mendingan kita speak up aja kayak gitu sih Kak. Kita kan hidup di negara Indonesia dihukum kan gitu. Ada hukum. Hukumnya gitu. Jadi ya mendingan kita lapor aja kayak gitu sih Kak. Oke. Contohnya kalau di Amerika tuh kita beli barang tuh bisa kita enggak puas tuh bisa ngembalikan barang loh. Iya bener. Di beberapa bulan. Betul. Iya bener ngembalikan udah tanpa ada pertanyaan macam-macam. Iya. Kenapa cuma dia enggak cocok. Jelek gitu. Di sini saya punya elektronik microwave nih ya. Terus dispenser. Banyak banget. Wepot kan Kak. Dua dari merek yang sama ini. Merknya ini CLM. Semuanya rusak Pak. Rusak. Rusak. Ada yang satu baru belum dipakai udah rusak. Terus yang satu mereknya saya nih udah dibetulin. Rusak lagi dengan hal yang lain. Dan sampai sekarang udah berbulan-bulan. Saya nanya spare part segala macam nggak ada. Padahal merek besar. Iya. Dan di sini ya kita nggak bisa apa-apa. Betul. Kalau di Amerika itu udah bisa nge-su kayak gitu-gitu ya. Betul. Nah ini mungkin. Ini mesti mesti ditegakkan sih. Karena kalau nggak kasihan kita konsumen di negara kita kan. Iya lah Kak. Nanti juga produsen-produsen pada sembarangan juga gitu kan. Iya. Kita pikirkan mungkin kita harus su gitu ya. Pakai pengacaranya. Mas mungkin. Boleh Kak. Soalnya kan. Kak bayangin lagi loh. Aku tuh maksudnya kita kan kalau sakit itu pasti. Butuh tenang gitu kan. Butuh bed rest kayak gitu. Terus kalau misalnya tiba-tiba kita udah bayar mahal. Iya kan. Bayar mahal. Ya maksudnya tau lah rumah sakit yang bertaraf internasional kan. Bukannya sehari seratus ribu kan kayak gitu. Macem kita nginep di hotel bintang lima kan. Terus diperlakukan seperti itu rasanya tuh kayaknya gimana gitu kan. Undang-undang konsumen makanya aku terapin di sini gitu. Iya iya iya. Oke dan artinya harapannya nanti akan berakhir damai Kak. Atau tetap ganti rugi atau akan apa nih. Harapan kita ya perdamaiannya emang ya full. Memang ganti rugi lah Kak gitu. Berapa sih total yang diharapkan. Kalau di Petitum sih sebenarnya. Petitum ya coba. Iya namanya Petitum permintaan di dalam gugatan itu. Iya iya. Itu materialnya itu 15 miliar. 15 miliar. Iya materialnya 30 miliar. Oke. Walaupun sebenarnya jumlah itu kan menurut Mbak Henny. Nggak sebanding kalau pada waktu malam itu kan syukurnya Alhamdulillah. Nggak ada nyawa lah yang dibangkan gitu. Sebenarnya itu sih. Oke. Ini hukumannya kalau gini cuma ganti rugi doang? Nggak sih banyak di situ. Apa lagi sih? Ada sita jaminan juga. Sita jaminan. Jadi lebih ke perdata berarti? Perdata memang. Iya iya iya. Perdata kalau undang-undang konsumen. Iya iya. Percuali pidana konsumennya ada yang bunyi kalau ini kan enggak. Iya iya iya. Ini hanya diskriminasi atas hak-haknya Mbak Henny. Oke. Terus diperbolehkan juga di undang-undang emang kalau ada kayak tadi Mas Uya bilang kalau di US kan. Iya iya. Emang boleh untuk ganti kerugian. Iya iya iya. Untuk konsumen itu haknya. Iya. Gitu. Oke. Dan yakin menang melawan? Iya. Yakin. Optimis. Optimis ya. Optimis ya. Gak takut mereka mengugat balik? Ya kan kita perjuangin hak. Oke. Mbak Henny gak pernah mundur. Tapi negara kita kan kadang-kadang suka aneh. Hah? Sisi hukumnya. Makanya kita kan speak up kan? Iya 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 iya. Kabur suara yang bisa malah jadi masuk penjara gitu. Iya 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 iya. Yang kalah yang kuat-kuat loh. Iya. Iya tapi kita bismillah. Mbak Henny sih gak buka sih ya. Oke yakin sistem hukum kita akan fair dan adil ya? Harus yakin. Harus yakin dong kita. Dan harus dibenerin kan kak hukum di Indonesia. Kita bisa maju. Ini pebelajaran juga. Ini podcast ini jadi belajar. Jadi kita belajar lagi tentang undang-undang pelindungan konsumen nomor 8 tahun 1999. Udah direvisi belum? Belum ya? Ada. Ada revisi ya. Ada penambahan-penambahan aja. Oke oke. Dan mungkin dari situ kita bisa sama-sama lihat. Jadi konsumen dan produsen bisa sama-sama ya apa ya. Hak dan kewajiban. Iya. Tahu hak dan kewajiban masing-masing. Betul. Oke. Kalau sampai kalah? Insya Allah enggak kak. Oke. Yakin masih dapat 15 miliar dan 30 miliar imaterial? Harus yakin. Harus yakin. Insya Allah. Kau mau apa? Gak usah. Makan aja digestik saya. Siap. 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 Makan di sini. Gak jadi microwave. Ya. 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 Oke. Kalau gitu ada yang ingin disampaikan mungkin sama pihak tergugat? Paling tergugat? Penggugat. Penggugat. Ya penggugat ya. Mbak Yeni penggugat. Dipampilkan ke pihak tergugat maksudnya? Oh ya mungkin Mbak Yeni langsung. Oh saya sih berharap mudah-mudahan kejadian seperti saya enggak akan terjadi lagi sama teman-teman di Indonesia ya kak ya. Pasien-pasien rumah sakit dan juga mudah-mudahan rumah sakit lebih aware lagi dan lebih bisa bertanggung jawab dengan memenuhi hak dan kewajiban antara pasien dan pihak rumah sakit itu sih. Iya. Itu aja kak. Dan mudah-mudahan apa saya sama lawyer saya kan masih membuka ruang untuk berdamai dengan etikat baik ya. Karena memang kan kita juga sudah sebelumnya sudah somasi satu gitu loh. Somasi dua gitu. Kalau misalnya memang etikat baiknya ada kan enggak mungkin sampai ke jalur hukum ya kak. Kan kayak gitu kan enggak mungkin sampai kita laporin ke pengadilan negeri Jakarta Timur kayak gitu. Saya sih tinggal nunggu etikat baiknya aja dari pihak rumah sakit premier Jatinegara. Kita lihat saja kedepannya bagaimana. Apakah akan cair yang 15 miliar dan 30 miliar? Atau tidak ya. Karena ini tergantung kalau enggak cair dia enggak makan ke restoran Jaystick gue. Oke terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!